Hai hei yo selamat datang kembali di channel saya saya dan di video kali ini saya akan melanjutkan ayo kita berlatih 1.2 ya matematika SMP pas 7 kulikulum 2013 ya langsung aja kita lanjutkan pembahasan atau klunya secara lisan ya soal nomor 6 sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 m dibawah permukaan laut berarti minus ya kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 m minus lagi nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat berarti min 120 ditambah min 60 berarti nanti hasilnya adalah min 180 berarti dia adalah 180 m dibawah permukaan laut ya begitu nomor 7 Pak Agung memiliki usaha penjualan ayam potong di pasar pada bulan pertama ia mendapat untung 4 juta bulan kedua mengalami kerugian 6 juta bulan ketiga dan keempat hasil penjualan mengalami kerugian 2 juta dan 3 juta apakah Pak Agung mengalami untung atau rugi ya karena lebih banyak ruginya berarti dia mengalami kerugian hitunglah total kerugian Agung untuk Pak Agung untuk bulan ketiga dan keempat ya di bulan kedua dia rugi 6 juta berarti dia sudah apa minus ya 4 juta dikurang 6 juta dia sudah dia sudah rugi 2 juta lalu bulan ketiga dia rugi 2 juta berarti sudah rugi 4 juta di bulan keempat dia rugi 3 juta berarti dia sudah rugi 7 juta Oke kita akan lanjutkan lagi nomor 8 ya cepat kali ini soalnya cukup biasa-biasa aja setiap hari Sabtu Alvin selalu mengikuti kegiatan ekstra kulikuler pramuka yang diadakan di lapangan sekolah pada saat pelatihan baris berbaris diperintahkan dari komandan regu maju tiga langkah hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah tiga langkah ke depan jika perintah pimpinan pasukan mundur empat langkah berarti bahwa pasukan akan bergerak melawan arah berarti mundur ya jalan ke belakang ya empat langkah demikian seterusnya suatu ketika komandan pasukan memerintahkan Alvin untuk maju sepuluh langkah berarti plus sepuluh maju kemudian mundur delapan langkah berarti minus dan maju lagi tiga langkah berarti plus tiga berarti sepuluh tambah min delapan tambah tiga ya tinggal dihitung aja sendiri ya itu nyatakan posisinya tentukan posisi akhir Alvin yaitu sepuluh ditambah min delapan ditambah min eh ditambah tiga berarti nanti dia adalah lima langkah di depan dari posisi awal nomor sembilan dalam suatu kelas terdapat 38 siswa lima belas siswa diantaranya adalah perempuan lima belas siswa perempuan berarti laki-lakinya dua puluh tiga oke simpan laki-lakinya 23 tiga belas siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah dan sembilan diantaranya perempuan berarti laki-laki yang pakai sepeda ada empat orang tentukan banyak siswa ekor laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ya tadi laki-lakinya ada 23 yang naik sepeda empat orang ya tinggal dikurangkan aja ya 23 dikurang empatnya silahkan dihitung sendiri itu cukup mudah saya akan langsung melanjutkan nomor sepuluh Pak Manupati Pak Manu putih adalah seorang peternak ayam potong dan ayam kampung ia memerihara 650 ekor ayam potong dan 135 ekor ayam kampung akibat terjangkit flu burung dalam minggu yang sama 65 ayam potong dan 45 ayam kampung mati berapa banyak ayam potong yang masih hidup ya tinggal di jumlahkan ayam potongnya ayam potongnya ada 650 terus yang matinya itu 65 ya tinggal dikurangkan aja ya jadi 650 ditambah 65 atau 650 dikurang 65 berapa selisih banyak ayam potong dan ayam potong yang mati yang mati 65 dan 45 selisihnya dikurangkan aja ya jadi ada 20 ya begitu cukup gampang oke nomor sebelas kayaknya rumit nih diketahui bilangan bulat abcd a lebih besar dari b lebih besar dari c lebih besar dari d berarti hanya lebih besar paling besar a paling kecil beriksalah apakah penyataan berikut benar atau salah jika benar jelaskan secara intuitif jawabanmu secara intuitif maksudnya secara langsungnya tanpa perlu pemikiran yang lain aneh-aneh atau nalar yang gimana gitu ya jika salah berikan satu contoh penyangkal atau pendukung dari argumenmu jadi kalau salah kita kasih contoh yang membuat dia salah kalau benar jelaskan secara langsung aja ya A tambah B selalu lebih besar dari C tambah D ya A tambah B A tambah B ya jelas ya karena A itu lebih besar dari C B itu lebih besar dari dari D jelas kalau mereka ditambah akan lebih besar jadi ini benar ya A tambah C selalu lebih besar dari B tambah D A itu lebih besar dari B C itu lebih besar dari D, jadi kalau ditambah, selalu lebih besar, ya ini juga benar ya, ya benar ya A tambah C, ya ini bisa kita contohkan aja, kita gampang aja ya, 4, 3, 2 1, 4, 3, 2, 1 4 dan 2, 6, 3 dan 1, 4 berarti selalu lebih dari ya, B juga benar A tambah D, selalu lebih dari B tambah C, A tambah D besar, kecil, itu selalu lebih dari yang kedua tengah, nah ini belum tentu nih, ini belum tentu jadi salah ya, salah jadi bisa aja nilainya lebih dari, bisa aja nilainya kurang dari, bisa aja sama jadi tergantung nilai B, C nya, kita contoh yang tadi 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 kan berarti 4 tambah 1 5, ini 3, 2 juga 5, berarti dia bukan selalu, tapi dia sama dengan kalau saya ambil 5, 4 5, 4, 3, 1 5, 4, 3, 1 berarti dia lebih kecil tapi kalau 5, 4, 3, 2 5, 4, 3, 2 sama dengan lagi ya ya, atau 5, 4, 2, 1 5, 4, 2, 1 dia akan lebih dari jadi, ini tidak selalu lebih dari, ini salah ya jadi, ini benar, benar, ini salah ya, atau kalian jelaskan dengan argumen kalian yang gimana kalimat yang lebih baik lagi, bagaimana oke, baiklah, sudah selesai ayo kita berlatih 1.2 jika kalian suka video seperti ini jangan lupa tinggalkan like ya share ke kawannya, supaya kawannya juga tahu di channel saya ini ada bahas-bahas soal matematika seperti ini dan, jangan lupa yang belum subscribe klik tombol subscribe atau berlangganannya ya baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya dan, bye-bye